Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan penyakit sistem endokrin yang beranggotakan Pak Rahul Oktarizal, Alta Karolina Desvika Fitriani Putri, Dianti Karahmayani Al-Sasa Fitri, Erizatita Fitriani Sari Suatunasana dan Sonia Eritaburu Sembiring Patofisiologi penyakit sistem endokrin berupa diabetes melitus, hipertiroid dan hipotiroid Penyakit diabetes Insulin adalah hormon yang disekresikan oleh pulau langher di pankreas berperan penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan protein Bekerja menurunkan kadar glukosa darah, asal lemak dan asal amino dalam darah serta mendorong penyimpanannya Dalam keadaan normal, bila kadar glukosa darah naik maka insulin akan dikeluarkan dari kelencer pankreas dan masuk ke dalam aliran darah Insulin akan menuju ke tempat kerjanya reseptor yaitu 50% ke hati, 10-20% ke ginjal, dan 30-40% bekerja pada sel-sel darah otot dan jaringan lemak Bila tubuh kekurang insulin, maka terjadi hiperglykimia akibat penurunan penyelapan glukosa oleh sel-sel disertai peningkatan pengeluaran glukosa oleh hati Kadang-kadang glukosa yang tinggi dalam darah menyebabkan jumlah glukosa yang difiltrasi melebihi kapasitas sel tubulus untuk melakukan reabsorpsi sehingga glukosa akan timbul dalam urin Beberapa faktor yang menyebabkan diabetes melitus yaitu A. Genetik atau faktor keturunan Virus dan bakteri, bahan toksik atau beracun dan nutrisi Berikut adalah hiperglykimia Jenis penyakit diabetes DM tipe 1 Defisiensi insulin secara absolut baik karena proses autoimun maupun idiopatik DM tipe 2 Resistensi insulin disertai defisiensi insulin relatif hingga defek sekresi insulin disertai resistensi insulin DM tipe lain Defek genetik fungsi sel beta Defek genetik kerja insulin Penyakit eksogen pankreas Endokrinopati Drug Indus Infeksi Seperti minimologi yang jarang Sindrom genetik lain yang berkaitan dengan DM GDP atau gula darah puasa lebih dari 126 mg per dosis maksimal Puasa adalah kondisi tidak ada asupan kalori minimal 8 jam Pemeriksaan glukosa darah lebih dari 200 mg per dosis maksimal 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral Gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per dosis maksimal dengan keluhan klasik seperti poliuria Diabetes melitus terbagi atas hipoglykimia, hiperglykimia, dan ketoasidosis Komplikasi kronik DM terbagi atas hipertensi, infral jantung, stroke, nevopati, neuropati, otonom perifer, infeksi, gangren, dan retinopati Hipotiroid dan hipertiroid Pada orang dewasa, hormon ini bekerja menjaga homoestatis dan mempengaruhi berbagai sistem organ Tiroid letaknya di bagian bawah leher Fungsinya itu membentuk dan mensekresikan T3 dan T4 serta kalsitonin Gejala hipertiroid, kekurangan hormon ini menyebabkan retardasi mental, sertinisme, inaktif, kulit kekuningan, gigi lambat tumbuh, selada makan kurang, dan konstipasi Gejala hipertiroid yaitu tahkir dia, struma, tremol, gelisah, sukar tidur, rasa takut, diare, peningkatan nafsu makan Baiklah itulah sepresentasi dari kelompok kami Saya mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih